Sekian kalinya, saya berdiri dan panggung yang memang dari dulu pada saat berjuang merupakan panggung yang selalu saya idam-idamkan. Berdiri di panggung kemenangan, berdiri di panggung kemenangan, berhadapan dengan orang-orang bersemangat, bukan satu, bukan dua, tapi ratusan, bahkan ribuan orang yang ada dalam ruangan ini. Itu adalah Anda semua. Bapak dan ribuan sekalian, kebahagiaan ini tentunya tidak semata-mata datang begitu tanpa perjuangan. Tetapi kebahagiaan ini datang dari pengorbanan banyak orang. Saya mungkin merasakan berkorban, tetapi mungkin lebih banyak orang lain yang berkorban untuk mewujudkan ini. Salah satu diantaranya adalah karena doa. Doa dan kasih sayang tulus dari Bunda Tercinta yang siang dan malam berdoa. Buah dari doa itulah Bapak dan Ibu sekalian yang membuat saya semangat, yang membuat saya tidak mau berhenti dari bisnis ini, yang membuat saya ingin sukses, yang terus membuat saya melangkah, dan itu merupakan seribu satu alasan kenapa saya harus kuat dan harus sampai di panggung ini Bapak dan Ibu. Itu karena doa. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa beliau, Ibu Unda Tercinta yang saat ini berada di Bung Kulu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih akibat perjuangan seseorang yang meyakinkan saya yang pada saat itu beliau agak sedikit berbohong kepada saya untuk mengatakan bahwa Keling ini adalah sebuah perusahaan mutil pemarketing. Beliau yang saat ini adalah menjadi sponsor saya sebagai upline saya, Bapak Royal Crown, Ambasador Insinyur Irwansa. Satu putangan untuk beliau. Sebelum saya berdiri dan berangkat ke sini tadi, saya sempat telepon beliau dan syatunya saya panggil beliau adalah Abang. Pak Irwan, Bang Irwan, Anda ada di mana? Dia katakan saat ini saya ada di Bandung. Kebetulan beliau mengisi acara Green BUP di Bandung pada malam hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi yang tulus, yang sering saya dapatkan, nasihat yang tulus, yang beliau sering sampaikan kepada saya. Dan saya tahu kedalaman ilmu beliau ini, pada saat kita bicara empat mata, suka malam hari, disinilah kita bisa melihat kehebatan beliau ini. Yaitu Bapak Royal Crown, Ambasador Bapak Erwin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, seseorang yang selalu bersemangat, enerjik, walaupun kita berjauhan, saya dibungkulu beliau di Medan, saya Jakarta, beliau jarang bertemu, kita sekali-sekali ketemu, paling-paling pada saat di luar negeri kita ketemu, atau ada event- event besar di Jakarta. Beliau sangat bersemangat, itu juga yang membuat saya bersemangat, yaitu aplen kita, Bapak Crown, Ambasador Sirtio Darmo. Kalau sosok yang satu ini, saya sebutkan Bapak dan Ibu, dengan kesederhanaan, tapi beliau banyak melahirkan orang-orang yang sukses, dengan ketolah dan sikap beliau. Dan beliau juga sebuah kebanggaan, daripada kota Medan atau Sumatera Utara ini. Beliau adalah orang yang banyak berjasa, kepada Don Landon beliau, yaitu Senior Crown Ambasador Bapak, Kelvin Chang. Sahabat, yang saya ingat tiga bulan yang lalu, telepon saya, Pak Cipto, apakah Anda mau datang ke kota kami? Saya katakan, semua kota kalau bisa saya datangi. Tapi saya bilang, hari Minggu itu cuma ada empat. Oke kalau begitu, enggak mesti hari Minggu. Hari biasa. Karena kami ingin mengajak Bapak, untuk bertemu dengan Don Landon yang ada di Sumatera Utara. Saya tanyakan, apa acaranya? terserah Pak Cipto mau apa? Karena beliau sangat notot, untuk mengundang saya bertemu dengan Anda, maka pada malam hari ini, saya juga ingin ucapkan terima kasih atas sempat ini, kepada Crown Ambasador Bapak, Iwan Hartanto. Kemudian, seseorang yang juga telah membuktikan, bahwa kita yang membangun bisnis bermula dari daerah, ternyata juga bisa menjadi seorang yang sukses, berperingkat sebagai Crown Ambasador, yaitu Bapak Crown Ambasador, Simon, berserta istri. Bapak dan Ibu dan Ibu dan Ibu sekalian, kalau kita melihat saat ini, Keling sudah semakin berkembang. Empat hari yang lalu, kegiatan yang sama dilaksanakan di kota Palembang. Juga besar seperti ini. Bapak dan Ibu dan Ibu dan Ibu sekalian, di mana-mana kalau kita melihat Keling berkembang dengan pesat, banyak melahirkan orang-orang yang sukses, bermula dari nol, latar belakang apapun, ini adalah hasil kerja keras, dari pengukir-pengukir sejarah, dari pelukis-pelukis yang handal, mereka adalah dapat menghaluskan bagian yang kasar, dapat memperindah bagian yang jelek. Karya ini adalah karena kerja keras, daripada manajemen PT Keling Indonesia, yaitu Mr. Joko Kumara, terima kasih dan staff. Saya banyak belajar dengan beliau. Bapak dan Ibu dan Ibu dan Ibu sekalian, kalau Keling bisa berkembang, dan satu yang membedakan Keling dengan banyak perusahaan multi-level marketing yang lain adalah, karena Keling mempunyai satu kekuatan, yaitu unity. Di samping itu juga Bapak dan Ibu sekalian, Keling merupakan salah satu perusahaan, yang saat ini berkembang pesat, karena dipimpin oleh seseorang dengan ketulusan, dan saya anggap beliau ini bukan hanya sekedar presiden direktur, tapi sudah seperti seorang saudara atau abang saya sendiri. Bahkan Bapak dan Ibu, saat saya memulai Keling ini, saya masih sangat miskin pada saat itu. Masih jadi seorang pengangguran, dan juga masih membujang pada saat itu. Beliau banyak memberikan motivasi kepada saya, sering memberikan nasihat kepada saya. Bahkan nasihat beliau bagi saya, bukan lagi untuk membangun bisnis, sampai mencari istri pun beliau memberikan nasihat kepada saya. Saat kami sama-sama pergi ke Tanah Suci, beliau berkata, Cip, apa yang kau doakan? Saya bilang, Pak Razi, di tempat mustajab ini, saya berdoa tiga hal yang utama. Yang pertama adalah, Ya Allah, panggilah Ibu Hamba untuk juga menjadi tamu engkau. Sempat saya menangis dan saya berdoa, Bapak dan Ibu. Pada saat itu saya sudah punya uang, dan saya bisa berangkatkan beliau ke Tanah Suci. Tetapi saya takut, kalau belum Allah menghendaki, walaupun uang sudah di tangan, juga belum bisa datang. Dan saya bersyukur, doa tersebut sudah terkabul. Ibu Nda saya sudah pergi ke Tanah Suci. Yang kedua, yang saya doakan, saya bilang, Ya Allah, panggillah orang-orang yang berjuang, bersamaku di bisnis ini, untuk juga menjadi tamu engkau. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, downline-downline saya, teman-teman yang lain, yang mereka mengidolakan untuk pergi ke sana, sudah mulai berdatangan, menyusul pergi ke Tanah Suci. Dan yang terakhir, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita, yang dia adalah pilihan engkau, bukan pilihan hamba. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pertengahan tahun yang lalu, itu pun sudah saya dapatkan. Ini semua adalah Bapak dan Ibu, ingin saya utarakan dengan tulus, semua terkabul, karena memang doa, tetapi ini semua berawal, daripada kerja keras, meyakinkan keling bisa besar di Indonesia, hasil kerja, daripada seseorang yang luar biasa, sang Bapak, yaitu Bapak Dr. Muhammad Razi Saleh. Tepuk tangan untuk beliau. Rekan-rekan semuanya, kalau Anda telah melihat dan menyaksikan, segelintir tayangan tadi, tujuannya adalah Bapak dan Ibu, untuk kita sama-sama mengingat kembali, bagaimana dahulu awal, para kron-kron ambasadar, memulai bisnis ini. Kami dahulu sama dengan Bapak dan Ibu, pernah diundang, dijebak untuk datang ke pertemuan seperti ini. Dikatakan ada acara makan-makan, atau mungkin dikatakan ada acara hiburan, artis, dan lain sebagainya. Tapi ternyata datang untuk bertepu tangan, Bapak dan Ibu. Saat ini mungkin Anda negatif kepada orang yang mengundang Anda. Tapi suatu ketika, ucapan yang sama di panggung kemenangan ini, juga akan Anda utarakan seperti yang saya katakan. Karena kami juga pernah mengalami seperti itu. Saya pergi ke Jakarta Bapak dan Ibu, seperti yang Anda tonton tadi. Kalau dibilang untuk masuk keling, tidak bakalan saya pergi ke Jakarta. Karena padahal yang sama saya juga menekuni bisnis. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta ikut MLM? Di Bengkulu juga banyak MLM. Tapi semuanya tidak ada yang sukses. Mana ada? Jadi saya sangat itu sangat negatif, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda hari ini telah melihat banyak orang yang telah sukses, berpengasilan 10 juta, 25 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta rupiah, Bapak dan Ibu. Terbungkus dengan jas, pakai jasi, pengampilan bagus. Bapak dan Ibu sekalian, ini tidaklah apa-apa. Ini tidaklah apa-apa. Tanpa bermula daripada hal-hal seperti yang tadi. Kami saat membangun bisnis ini, Bapak dan Ibu, bukan dimulai dengan modal yang besar. Bukan dimulai dengan fasilitas yang banyak. Tetapi kami membangun bisnis ini adalah karena impian. Modal yang paling besar adalah impian membahagikan mereka. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang selama itu lama menderita. Kami tidak tegam melihat penderitaan itu. Anda tahulah terbelakang saya tadi, Bapak dan Ibu. Saya hanyalah anak seorang petani. Ayah saya meninggal dunia, tanpa meninggalkan warisan. Justru meninggalkan banyak hutang dalam rangka pengobatan beliau. Ibu saya hanya seorang ibu biasa, ibu rumah tangga, yang akhirnya berjualan ikan keliling dari satu rumah ke rumah lain, untuk membeli beras. Ini yang saya lihat setiap hari. Pada saat saya mau pergi ke sekolah, saya tidak berani meminta uang kepada ibu saya. Karena saya tahu dari mana uang itu dia bisa dapatkan. Subuh dia pergi, Bapak dan Ibu pergi ke tempat pelilangan ikan. Kemudian dia beli ikan, lalu dia datang ke rumah orang dari rumah-rumah itu untuk menjualkan ikan. Ikan terjual, baru dia pergi ke pasar beli beras. Ini yang saya lihat. Ini yang saya saksikan, Bapak dan Ibu. Sampai akhirnya tamatlah saya SMA. Tamat SMA saya mengalami menganggur dua tahun. Karena mau ikut WPTN saya tidak punya uang. Saya mau minta kepada siapa? Kakak-kakak saya semuanya masih miskin. Apakah lagi orang tua saya atau ibu saya? Akhirnya apa Bapak dan Ibu yang kalau Anda baca dalam sukses story itu? Saya pernah melakukan bisnis sampai kejual bakso, ternak ayam potong saya lakukan. Tapi pada saat itu bangkrut Bapak dan ini bukan modal kecil. Pengalaman enggak ada. Sampai akhirnya di tahun ketiga saya menganggur. Saya coba ikut WPTN dengan bermudahkan uang 300 ribu rupiah. Dan Alhamdulillah pada saat itu diterima. Apa yang terjadi pada saat diterima, Bapak dan Ibu? Saya bingung. Uang saya cuma 300 ribu rupiah. Dihitung, punya hitung ternyata 270 ribu, Bapak dan Ibu. Dihabiskan untuk biaya sampai masuk pada saat itu. Bermodal 30 ribu. Saya katakan, kalau saya harus selesai ke universitas ini, apapun caranya. Apa yang saya lakukan pada saat itu, Bapak dan Ibu? Saya jaga masjid, bersihkan masjid, mendapatkan honor dari situ. Hampir saja, Bapak dan Ibu, enggak selesai. Tapi memang selalu jalan terbuka dengan kemauan. Sampai akhirnya 4 tahun saya selesaikan di Universitas Bungkulu, di Fakultas Ekonomi. Saya merasa bangga. Merasa senang saat saya diwisuda sebagai seorang serjana ekonomi. Saya merasa bangga, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya bisa selesaikan universitas tanpa membebani ibu saya. Saya bisa selesaikan universitas dengan kerja saya sendiri, usaha saya sendiri, dengan tertati-tati. Tapi apa yang terjadi? Kebanggaan itu tidak bisa bertahan lama. 2-3 bulan Bapak dan Ibu saya menganggur. 2-3 bulan bukan 2-3 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Sampai akhirnya saya bertemu dengan keling ini pada tahun 2003. Bapak dan Ibu saya sekalian, bertemu dengan keling. Pada saat itu saya juga bingung. Mungkin sama pikiran seperti Bapak-Bapak yang sudah mulai berpakaian jas ini. Masih ragu. Apa benar keling ini sebuah perusahaan yang benar? Apakah benar bisa membuat orang sukses di bisnis seperti ini? Karena contoh yang pernah saya lihat orang-orang bisnis seperti ini, belum ada yang bisa sukses. Terutama di kampung saya. Mana ada orang yang bisnis seperti ini bisa menjadi jutawan? Mana ada yang bisa punya mobil mewah? Tidak pernah saya lihat. Ngomong saja. Dari tahun ke tahun masih naik angkot juga. Jadi wajar kalau pada saat itu saya negatif. Saya negatif antara percaya dan tidak percaya. Kalau tahu akan jadi senior crown ambassador. Waduh. Mungkin kerjanya betul-betul gila. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ragu-ragu, pesan saya, pikiran itu pernah merasuk dalam pikiran saya. Tapi jangan berhenti. Karena nanti Anda akan berdiri di sini ngomong juga seperti ini. Nah apa yang membuat kita harus bertahan? Apa yang membuat kita harus tetap kukuh dengan impian kita? Yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu. Sukses itu harus dimulai dengan impian. Impian yang kuat. Saya tidak pernah berpikir akan bisa beli mobil. Saya tidak berpikir yang lain-lain. Itu tidak kepikiran Bu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana membahagiaan Ibu saya. Membahagiakan dia akhir usia beliau. Saya ingin di akhir umurnya tidak seperti ayah. Di akhir umurnya. Beliau meninggal dunia tidak dirawat di rumah sakit. Dikarenakan kami tidak punya uang. Bahkan beliau meninggal pada malam itu. Di saat kakak saya sedang mencari uang untuk menembus obat. Yang diberikan resep oleh dokter. Bapak dan Ibu hari sekalian ajal memang tidak ada obat ya. Tapi kalau dapat jangan sampai pahit seperti itu ceritanya. Tapi saya menyaksikan Bapak dan Ibu. Ayah saya meninggal dunia di pangkuan Ibu saya. Di samping saya membacakan surat Yasin pada saat itu. Menghantarkan beliau untuk pergi dengan tertengah-tertengah seperti itu. Tanpa perawatan. Kenapa ini terjadi? Karena miskin. Karena tidak punya uang. Coba kalau punya uang Bu. Bisa dirawat di rumah sakit di ruang VIV. Dokter spesialis merawatnya. Pelayanan yang baik. Sehingga beliau meninggal dengan tersenyum. Kenapa ini terjadi? Ini semua karena kemiskinan. Karena kemiskinan Bapak dan Ibu. Dan ini yang membuat saya tidak mau jadi orang miskin lagi. Dan ini juga yang saya tidak mau mewariskan kepada anak-anak saya. Karena saya melihat bagaimana saya melihat ayah saya meninggal dunia. Tanpa perawatan, tanpa obat. Karena miskin. Saya tidak tega melihat ini, Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu kalau Anda tega. Sampai saya katakan. Kepada Ibu saya. Ibu. Sebelum saya mampu menghantarkan Ibu pergi ke Tanah Suci. Jangan meninggal dulu. Dan target saya memang pada awalnya. Sebelum impian-impian saya tadi untuk membahagiakan Ibu saya tercapai. Saya belum akan menikah. Bapak dan Ibu yang sekalian. Itulah yang membuat bertahan. Impian membahagiakan Ibu. Kalau saya hitung-hitung sekarang, Bu. Untuk membahagiakan Ibu. Saya mau danya tidak besar. Pergi haji paling 30 juta. Uang makan, uang minum dia per bulan paling cuma 2 juta. Tetapi akibat impian begitu jelas. Terang saya ingatkan untuk itu. Saat ini bukan 2 juta uang makan yang saya berikan kepada Ibu saya. Minimal 25 juta setiap bulan, Bu. Karena beliau juga join keling, peringkatnya diamond. Loh, itu boleh. Asal anaknya kuat kerja. Jangan dimasukin semua keluarga dengan kerjain. Tapi kalau Anda sanggup, masukkan Ibu, masukkan Ayah. Siapa tahu nanti kalau sudah menikah, istri tidak boleh kasih uang sama orang tua. Nah sekarang kan memang bukan saya yang kasih, tapi Kelly yang kasih orang tua saya. Jadi istri saya tidak boleh marah. Nah setelah seperti itu Bapak dan Ibu, saya merasakan bahwa setidaknya ada bagian-bagian yang selama ini menjadi impian saya, sudah bisa saya berikan kepada Ibu saya. Pernah beliau sakit pada saat itu sebelum pergi, haji saya katakan, Ibu jangan dulu meninggal, jangan dulu meninggal. Karena saya ingin membalas itu Bapak dan Ibu. Karena itulah menjadi impian saya, itulah yang membuat saya kuat. Itulah yang membuat saya bertahan. Ada satu cerita, yang pada saat itu yang benar-benar membuat saya teriak, Bu. Saat memulai bisnis ini dulu, saya sudah coba membangun beberapa jaringan. Di Bungkulu, di Bali, di Lombok. Anda tahu, itu bukan satu pulau, itu tiga pulau. Sedangkan penghasilan saya masih sangat kecil. Untuk berputar di antara ketiga pulau ini, Bu, biayanya bukan satu dua juta. Ini berjuta-juta rupiah. Dan saya sudah komitmen. Walaupun berjauhan setiap bulan, saya harus datang ke sini. Sampai satu hari. Saya sangat bersemangat. Seorang don't line saya di Lombok bilang kepada saya. Cip, tanggal sekian kamu ke Lombok. Kenapa saya bilang? Karena tanggal itu, saya mengadakan acara dan saya akan kumpulkan semua orang. Dan kamu presentasi. Itu enggak terjadwal pada saat itu. Akhirnya ini adalah jadwal saya sendiri. Oke, langsung saya okekan Bapak Ibu. Nah pada saat mau berangkat, bonus belum masuk, tabungan atau buang bonus yang pada saat itu sudah habis untuk operasional lainnya. Dan saya sudah terhutang kata pada saat itu. Mau pinjam sama upline sudah enggak enak. Pinjam sama keluarga, enggak dapat dukungan. Saya masih ingat pada saat itu, habis anniversary killing Indonesia di BPPT pada saat itu. Saya menangis pada saat acara di Anyer. Tangisan saya pada saat itu adalah memikirkan, kemana uang saya untuk berangkat besok ini, Lombok. ATM sudah kosong. Bapak dari Buat Sekalian. Perjuangan saya untuk menempati janji saya. Untuk meminjam uang. Akhirnya ada seseorang yang membantu saya. Meminjamkan uang 3 juta pada saat itu, uang pribadi beliau. Beliau adalah Presiden Direktur Killian Indonesia. Maksud saya cerita begini, bukan bermaksud supaya Anda juga minjam seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu, akibat uang 3 juta itulah saya bisa berangkat ke Lombok. Di saat saya pergi ke Lombok dengan harapan akan ramai banyak downline datang ke situ. Tapi pada hari itu saya sangat kaget. Yang menjemput saya bukan dia tapi orang tuanya. Saya bilang, mana? Sesuri ya di. Dia bilang ada pelatihan di Denpasar. Disuruh Kepala Dinas pergi ke sana. Bu, bagaikan diremuk. Dia yang ngajak saya. Tapi akhirnya dia tidak ada di situ. Saya sudah pesimis acara ini bisa terlaksana. Kata Bapaknya, ya oke lah tapi sudah siap semuanya. Besok saya, Bapaknya gak tahu killing. Pada saat pelaksanaannya, benar Bu. Yang datang cuma belasan orang pada saat itu. Luluh lentah rasanya Bu. Kenapa melihat kondisi seperti itu harapan saya sudah pinjam uang tadi. Ternyata kalau hanya mengadiri orang begini. Dan dia sendiri tidak datang pada saat itu. Tapi saya coba untuk presentasi. Dengan semangat. Tapi tenaga waktu itu belum kuat. Jangan join. Tidak memadai. Mereka pulang semuanya. Saya pulang ke kamar. Nah maksud saya yang menceritakan ini kepada Anda Bapak Ibu. Kalau bukan karena impian. Saat setibanya saya di kamar. Sudah berhenti saya dari killing. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur. Pada saat itu. Saya dikatakan. Waktu rute Emral pada situ. Kamu harus punya buku impian. Saya bawa buku impian kemana-mana. Saya ikuti. Kata upline saya pada saat itu. Dan pada saat malam itu. Saya buka buku impian Bu. Inilah kekuatan yang masuk begitu dasyat. Saya menangis di dalam kamar. Tidak ada orang yang tahu. Saya katakan. Ibu kalau bukan karena engkau. Kalau bukan karena engkau. Saya lihat itu. Saya teriak. Saya menangis Pak. Saya lihat foto ibu saya dalam buku impian saya. Orang tidak ada yang tahu bagaimana anakmu ini berjuang. Buat jauh dari engkau. Saya pun tidak yakin akan sukses. Tapi saya berusaha untuk engkau. Saya betul-betul katakan itu. Supaya ibu bahagia saya mau lakukan ini. Kekuatan impian. Kekuatan tujuan. Jadi Bapak dan Ibu dan sekalian. Kalau bukan karena impian yang jelas. Kami tidak akan bisa bertahan di bisnis ini. Dengan impian kita mau melakukan apa saja. Kita mau berkumpulkan waktu biaya pikiran. Karena kita yang menghujudkan impian kita untuk orang-orang yang kita cintai. Keling ini hanya sebuah kendaraan saja bu. Jangan jadikan tujuan. Tujuan kita adalah membahagiakan mereka sebelum terlambat. Karena banyak orang kaya. Punya mobil mewah. Rumah bagus. Di saat tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang mereka cintai. Buat apa? Anda merasa gagah dengan mobil mewah Anda saat ini? Buat apa kalau itu hanya dinikmati oleh istri Anda dan anak-anak Anda? Mereka tidak pernah mengalami membesarkan Anda. Mereka tidak pernah berjuang melahirkan kita. Tapi betapa bahagianya Anda. Kalau di hari-hari tua beliau. Di saat Anda menyetir mobil mewah Anda. Di sebelah kiri Anda ada orang tua Anda. Saya ngalami bu waktu ini. Saya melihat ibu saya waktu beliau naik mobil saya. Bagaimana dia mengepak-ngepakkan sendalnya karena takut kotor. Saya bilang, gak apa-apa bu masuk aja. Karena kaku, gak biasa naik mobil. Bapak narkonan sekalian. Saya bangga. Dan terlebih-lebih pada saat beliau pergi haji. Saya telepon terus. Saya tanya, ibu gimana? Waktu pada saat haji yang gak dapat makan pada saat itu. Saya telepon. Kenapa saya bisa telepon bapak dan ibu? Karena saya takut bayar telepon. Bayar pulsanya saya gak takut. Ada uang untuk bayarnya. Kebetulan ada downline saya di jedah sana. Ibu kekurangan uang. Ada teman saya akan antarkan uang. Walaupun sudah saya kasih uang saku untuk beliau. Karena saya ingin buat betul-betul dia bangga punya saya. Dan ibu doakan disana. Supaya kami berkah bu. Angisan yang keluar itu bapak dan ibu. Pada saat dia berada disana. Itulah yang betul-betul saya impikan. Dia berkata dalam hatinya dengan Tuhan. Tuhan kalau bukan karena keringat dan air mata ananda. Mungkin hamba tidak akan berada disini. Jadi bapak dan ibu hari ini sekalian. Terutama kepada anda yang saat ini sudah memutuskan untuk bergabung di keling. Bisnis ini akan menjadi semu. Bisnis ini akan menjadi sulit. Jika anda saat berjuang tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Jangan hanya memikirkan mobil mewah, rumah mewah. Itu enaknya sebentar saja. Anda punya mobil bagus itu satu dua bulan. Setelah itu jadi biasa. Tetapi kalau anda bisa berarti, bernilai bagi mereka itu gak pernah putus. Saya paling enak kalau nelpon ibu saya. Nanyain bagaimana bu. Dia biasa mengatakan. Baik-baik saja. Uang cukup? Cukup. Bapak dan ibu ini yang enak. Kabar yang seperti enak dengarnya. Yang dulunya gak pernah naik pesawat, sekarang sudah sering naik pesawat. Yang dahulunya gak pernah merasakan hotel berbintang, sekarang sering merasakan hotel berbintang. Yang dahulunya kalau dia sakit-sakit saja selalu ditahan-tahan sekarang sudah bisa diobati tempat yang bagus. Yang dahulu rumah kamarnya itu bagaimana kondisinya sangat memperhatinkan bapak dan ibu. Sekarang alhamdulillah saya sudah buatkan kamar yang bagus untuk beliau. Seperti layaknya hotel saya buatkan bangunan di belakang rumah saya khusus untuk kamar ibu saya. Saya kasih ase, saya tepatkan kamar manis seperti tidak seperti itu tadi. Sampai senangnya dia, bangganya dia punya saya. Ada teman yang selalu dia, yuk lihat kamar saya. Karena dia sombong kan sama teman-teman ya. Ini kamar buatan cipto, ini kamar buatan cipto. Yang kayak begini ibu, kecil-kecil. Modalnya gak besar yang kayak gini. Wujudkan impian orang tua itu gak mudah nanya miliaran, tidak. Ya begitu-begitu saja, tapi dia sangat senang, sangat bangga. Anda harus lakukan sekarang. Anda harus kerja keras untuk itu. Apapun impian Anda, Anda wujudkan. Bekerja keras sekarang, bapak dan ibu. Sebelum Anda menyesal. Karena sekali lagi banyak orang telah menyesal. Di saat mereka terwujud impian mereka. Di saat itu juga mereka tidak bisa melihat orang-orang yang mereka cintai. Tidak dinikmati oleh mereka. Mereka rasakan bersama keluarga sendiri. Apa artinya, bu? Apa artinya Anda merasakan semuanya tanpa dirasakan oleh mereka. Yang berjuang menghidupi kita. Berjuang melahirkan kita. Berjuang di saat kita sakit. Tapi mereka tetap... Itulah mereka yang harus kita selamatkan. Teman-teman semuanya. Banyak orang yang telah memulai bisnis ini. Mereka tidak sampai di garis finis. Karena mereka tidak fokus kepada impian mereka. Karena mereka tidak mempunyai impian yang jelas. Mereka berjuang dengan perasaan mereka. Mereka melihat bagaimana orang lalu ikut. Tanpa punya prinsip yang kuat. Tapi kalau Anda benar-benar sudah memiliki itu. Anda berani melakukan siang dan malam. Siang dan malam, siang dan malam Anda lakukan. Karena Anda tahu bahwa saat ini Anda sedang dikejar waktu untuk cepat sukses. Anda tidak boleh tertunda. Anda tidak boleh menunggu panjang waktunya. Karena Anda ingin membahagiakan mereka sebelum terlambat. Pikirkan itu Bapak dan Ibu. Buat jadikan energi untuk Anda berjuang dimanapun Anda berada. Dan katakan, katakan dalam diri Anda bahwa Anda harus sukses. Anda harus berdiri di panggung kemenangan ini. Anda harus membawa mereka-mereka semuanya. Anda harus memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan itu dirasakan oleh mereka semuanya. Itu yang saya pikirkan. Teman-teman semua, dengan satu harapan, kita sudah sering dimotivasi. Kita sudah sering membaca buku. Kita sudah sering mendengar orang-orang yang bicara sukses. Tetapi ini hanya semangat sesaat. Saat ini Anda bersemangat. Pulang ke rumah jadi biasa lagi. Ini lumrah. Anda tahu untuk sukses di keling itu apa yang harus Anda lakukan. Anda sudah melihat orang yang sukses apa yang mereka lakukan. Anda sudah tahu. Anda sudah lihat. Tetapi jangan pernah Anda tidak bertindak. Karena banyak yang tahu tapi tidak bertindak. Mereka sudah melihat banyak orang yang sukses di keling ini. Tapi tidak membuat mereka bertindak. Mereka tahu. Mereka bersemangat. Dalam agama pun dikatakan begitu. Bahkan ada lagunya bermata, tak melihat. Bertelinga, tidak mendengar. Artinya kalau Anda telah melihat banyak orang-orang yang telah sukses di bisnis ini. Kenapa Anda juga tidak bisa sukses di bisnis ini? Apapun latar belakang kita, kita pasti bisa. Hanya bertahan, berjuang, bertahan, berjuang. Pasti suatu ketika Anda pun akan menjadi seorang crown ambassador di bisnis ini. Teman-teman semuanya, sebelum saya mengakhiri, saya tidak ingin pertemuan kita pada malam hari ini hanya sekedar ajang bertepuk tangan dan ria-ria. Karena ini sudah sering kita lakukan. Sudah banyak pembicara yang kita datangkan ke medan ini. Anda semangat, tapi sesaat. Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Pertemuan kita pada malam hari ini jadikan mementum untuk Anda benar-benar berubah dari kondisi seperti sekarang. Semangat yang kuat. Bapak dan Ibu dan sekalian, saya yang bertanya kepada Anda yang sudah memutuskan bergabung di Keling. Apakah Anda sudah siap untuk bertaruh, mentaruhkan semuanya untuk sukses? Apakah Anda benar-benar ingin membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang layak sukses? Apakah Anda benar-benar sudah membayangkan panggung ini suatu hari milik Anda? Karena juga sering saya melihat, banyak orang yang punya kesempatan ke atas panggung ini, bukan di saat tengah acara, tetapi setelah acara. Itu beda, Bu. Kalau saat acara diberikan kesempatan, dipanggil, kita sambut luar biasa. Pakai musik. Rasanya pun enak seperti kayak mau terbang. Orang semuanya melihat begini, begitu serius. Ini saat acara. Bayangkan, teman. Betapa bangganya Anda di atas panggung kemenangan ini. Di saat ada musik menggelegar, menyambut Anda. Dipanggil diidifikasi Anda, ditunggu-tunggu keadilan Anda. Anda bayangkan itu. Kalau dinilai dengan uang, enggak bisa, Bu. Itu enggak bisa dibayar 1, 2, 3 juta, 100, 200 juta itu. Enggak bisa orang dipaksa menghargai Anda. Nah, itu yang harus Anda bayangkan. Jadikan salah satu motivasi. Kalau Anda sudah kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Jangan hanya punya kesempatan ke atas panggung di saat acara sudah selesai. Jinkra-jinkra Anda begini, enggak ada musiknya, enggak ada mikrofonnya, enggak ada yang melihat lagi. Cuma rasa-rasa. Itu kan sudah biasa, betul enggak? Coba lihat selesai acara. Pasti rame yang di sini. Ayo, siapa yang sudah siap-siap ke depan. Enggak apa-apa, latihan dulu. Rasain. Tapi jangan selalunya hanya begitu. Buktikan. Recognition yang kali ini belum sempat saya naik panggung. Buktikan recognition yang akan datang. Anda berdiri di sini. Anda harus bisa merasakannya, Bu. Merasakannya, Pak. Panggung ini nikmat. Kalau Anda sukses di bisnis ini. Salah satu di antaranya adalah penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Pertanyaan saya, siapa yang akan berjanji untuk recognition yang akan datang berdiri di atas panggung? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Anda tahu kapan Anda harus bekerja? Setiap target harus Anda buat. Kalau Anda tahu kapan akan ada dasar-dasarkan recognition yang seperti ini di Medan. Anda harus bekerja satu, dua, tiga bulan ke depan. Lebih giat lagi, lebih kuat lagi. Dan kabar gembiranya, Bapak dan Ibu. Recognition yang akan dilaksanakan di kota Anda, yaitu pada tanggal 22 Februari 2008. 2008 bukan hanya seribu orang. Bukan hanya dua ribu orang. Tapi harus berkelipatan dua kali lipat. Sepuluh kali lipat dari hari ini. Bukan hanya dua, tiga orang. Tapi puluhan orang yang bisa naik atas panggung, Bapak dan Ibu. Itu harus ditargetkan dari sekarang. Satu, dua, tiga bulan ke depan. Anda harus dari apa? Untuk Anda menaiki panggung kemenangan ini. Jangan hanya merasakan bertepuk tangan. Capek. Saya ajar di bawah tadi coba-coba tepuk tangan. Gak lama, udah gak kuat. Ini dari awal sampai air tugasnya cuma tepuk tangan aja. Kapan berdiri di sini orang yang tepuk tangan? Coba rasakan, enak bu. Enak benar ini panggung ini. Coba saya duduk begini. Semuanya enak. Duduk begini pun masih enak. Berdiri pun enak. Coba kasih musik sedikit. Coba. Coba. Kebayang gak rasanya gimana? Kebayang gak rasanya gimana? Kalau yang kayak gini, perlu dibayangin. Tapi kalau musimnya bergelondeng, tapi... Itu gak usah dibayangin, Bu. Itu udah biasa. Mudah-mudahan tobat setelah ini ya. Supaya omset naik. Anda siap? Rasakan panggung ini. Jadikan Anda di bulan, pebulan di tanggal 22. Anda adalah orang yang akan berdiri di panggung ini. Sebagai orang yang sukses. Saya tunggu Anda untuk sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.